Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Apakah kalian sudah melaksanakan absensi di WhatsApp group? Bagi yang sudah absen, Bu Guru ucapkan terima kasih Dan bagi yang belum absen, Bu Guru tunggu ya Pada saat sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 Namun kalian harus tetap semangat belajar ya Bu Guru akan selalu mengingatkan kalian Agar menjalankan protokol kesehatan yaitu 5M Yang pertama, mencuci tangan Yang kedua, memakai masker Yang ketiga, menjaga jarak Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi Kemudian yang kelima, menjaga kerumunan Pembelajaran hari ini yaitu tema 3, kegiatanku Subtema 2, kegiatan siang hari Pembelajaran 2, tujuan pembelajaran Satu, dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan Guru Siswa mampu menunjukkan prosedur gerakan menendang dengan tepat Dua, melalui kegiatan praktek Siswa mampu melakukan gerakan menendang dengan tepat Yang ketiga, melalui tanya jawab Siswa mampu menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan siang hari Dengan lafal dan ejaan yang tepat Dan yang keempat, dengan menggunakan kartu-kartu buruk Siswa mampu menyusun kata-kata yang berhubungan dengan siang hari dengan tepat Nah, guru punya cerita Dengarkan ya, anak-anak Setiap selasa, Edo pulang sekolah berlatih sepak bola Hari ini, dia berlatih cara menendang Edo berlatih dengan sungguh-sungguh Dia memperhatikan cara menendang bola Anak-anakku, jika kalian mempunyai suatu kegiatan Kalian harus menjalankan dengan sungguh-sungguh ya Agar kalian bisa menjadi anak yang berprestasi Perhatikan gambar berikut ini Gambar ini adalah gambar cara menendang bola Yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam Gambar yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar Kemudian yang ketiga, menendang dengan punggung kaki Nah, begitulah cara menendang bola Yaitu menendang bola dengan kaki bagian dalam Menendang bola dengan kaki bagian luar Dan menendang bola dengan punggung kaki Kalian bisa mempraktekan cara menendang bola di rumah Bisa minta tolong para ayah atau ibu Dan ayah atau ibu bisa merekamnya Dan hasilnya dikirimkan ke bukuru ya Selesai bermain, Edo pulang ke rumah Edo beristirahat di ruang keluarga Sambil beristirahat, Edo belajar membaca Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya Dia pun menyusunya menjadi kata Kalian bisa meniru Edo ya Walaupun dia bermain, tapi dia tetap tidak lupa belajar membaca Ayo bantu Edo menyusun huruf menjadi kata Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan Ini ada kartu huruf yaitu S, N, I, G, A Bisa disusun menjadi kata siang Kemudian ada kartu huruf lagi P, N, A, L, G, U Disusun menjadi kata ulang Yang tiga ada huruf M, N, A, A, K Disusun menjadi kata makan Selanjutnya ada huruf T, D, R, I, U Disusun menjadi kata tidur Dan yang terakhir ada huruf I, T, S, A, R, H, A, I, T Disusun menjadi kata istirahat Demikianlah cara menyusun huruf-huruf menjadi kata yang bermakna Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Bagi yang belum paham, kalian bisa membuka lagi video Atau kalian bisa menanyakan lewat WhatsApp guru kelas 1 Untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyerap pembelajaran hari ini Guru akan memberikan evaluasi Yang pertama, praktekkan cara menendang bola Kemudian rekam video kalian Lalu kirimkan ke WhatsApp grup kelas 1 Kemudian yang kedua, tulislah tiga kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari Demikianlah pembelajaran hari ini Yaitu yang pertama, tentang cara menendang bola atau cara menendang Yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam Yang kedua, cara menendang dengan kaki bagian luar Dan yang ketiga, cara menendang dengan punggung kaki Kemudian kalian juga tadi telah belajar Menyusun kata atau huruf-huruf yang masih acak Disusun menjadi kata yang bermakna Yang berhubungan dengan kegiatan siang hari Demikianlah pembelajaran hari ini Bukuru selalu memberikan semangat kepada kamu Agar selalu menjaga kesehatan Dan jangan lupa belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!